Perbedaan selada menggunakan cup minuman dengan netfot Tapi hasil sangat jauh berbeda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi ke channel Badudin AJB Saya ingin berbagi tips tentang hidroponik khususnya selada Di video kali ini Badudin ingin mereview perbedaan selada menggunakan cup minuman dengan netfot Jadi saya ingin mereview perbedaan dan hasil dari pada sayuran ini Seperti biasa sebelum kita lanjut ke video Jangan lupa like, komen, dan subscribe Buat yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih dan saya doakan semoga murah rezeki Nah buat yang belum subscribe silahkan subscribe karena subscribe itu gratis Baik teman-teman Nah ini adalah penampakan sayur selada dengan usia yang sama ya Dengan usia yang sama 12 HSS plus 14 HST Nah ini hasilnya Jadi ada sedikit perbedaan Nah ini dari kejauhan seperti ini 3 pipa menggunakan netfot dan 2 pipa menggunakan cup minuman Usia yang sama tapi hasil sangat jauh berbeda ya teman-teman Nah jadi kenapa menggunakan cup itu bisa jauh berbeda Karena disini teman-teman ya Sengaja saya buat tidak banyak karena untuk perbandingan Nah karena disini si daun ini Nah ini daun jadi ruang geraknya itu sangat sempit ya teman-teman Jadi dia tidak leluasa untuk tumbuh berkembang ke samping ya teman-teman Begitu juga jaraknya Ini saya kemarin saya gunakan cuma 10 cm ya dari tepi ke tepi sini Sementara yang menggunakan netfot Nah ini lumayan jarak ya teman-teman Nah ini jaraknya cukup jauh ya Ini sama ini usia masih muda Nah ini 10 cm ini saya gunakan 15 cm Nah jadi dari hasilnya Nah ini cukup jauh berbeda teman-teman Ini cukup lebat bagus Sementara yang ini Nah ini jarak kecil Tidak bagus Nah kita coba cabut satu Nah ini Nah ini penampakannya Satunya ya Ini sementara yang tidak menggunakan netfot Atau menggunakan cup seperti ini Nah jadi Ada perbedaan yang lumayan signifikan ya teman-teman Nah Untuk hasil itu sedikit berbeda ya teman-teman Nah jadi Banyak kemungkinan yang menyebabkan Kenapa selada itu sedikit ada perbedaan Ya karena ruang kerak tadi ya teman-teman Mungkin itu sih Yang menyebabkan selada itu berlambat tumbuh Karena ruang ya Atau jarak yang terlalu rapat Dan cup pun ini Nah ini mungkin karena tinggi Jadi dia susah untuk Tidak ke samping Nah ini hasilnya ya Ini lumayan jelek sih Lumayan jelek Nah ini seperti ini Sementara nih Nah Besar Besar ya teman-teman Nah ini udah mulai memasuki usia panen ya teman-teman Jadi Buat teman-teman Sedapat mungkin yang ingin Berhidroponik Terlebih yang ingin Masuki ke skala Industri atau skala Bisnis ya Menggunakan netfot Ya teman-teman Karena Atau mungkin ini pun bisa Menggunakan kart Tapi kita potong Agar hasilnya Lebih maksimal ya Jadi kita potong Dan ini jaraknya disiakan Benar-benar lebar Amat seperti ini 15 cm Kalau untuk selada ya Terima kasih Yang sudah menyaksikan video ini Dari awal sampai akhir Semoga Tip ini bisa Membuka atau Membantu teman-teman Untuk mengembangkan Hidroponiknya Saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax